Ustaz, jadi wanita nggak bekerja? Wanita itu wajib bekerja. Wanita itu ingat, wanita itu wajib bekerja. Saya mau tanya, ibu kita yang di rumah sebagai ibu rumah tangga, bekerja apa nggak bekerja? Apa ibu kita itu duduk-duduk di rumah dari pagi sampai sore? Nggak bakal jadi orang kita nih. Kalau ibu kita nggak kerja di rumah, kerja dia di rumah. Bahkan ibu kita itu bekerja lebih banyak pekerjaannya daripada lelaki. Wanita itu, istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki. Lelaki kerja 8 jam pulang. Wanita bekerja 24 jam dia bekerja. Kemudian ada orang mengatakan, perempuan yang di rumah itu tidak bekerja, haram kalau mengatakan itu. Bohong. Ini termasuk pembodohan kepada publik. Ibu-ibu, ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu itu tidak punya kewajiban 1% pun untuk cari nafkah. Nggak punya. Wah Ustaz, ini termasuk diskriminasi tadi. Masa perempuan nggak boleh kerja? Bukan nggak boleh kerja. Kita katakan kewajiban memberikan nafkah di dalam Islam, itu 100% kewajiban suami. Mungkin kita berpikir, enak banget suami seperti itu. Nggak, yang enak ibu-ibu. Yang enak itu ibu-ibu, senar. Tapi sebagian wanita ini udah rusak nih. Udah rusak pemikirannya. Ia terpengaruh dengan budaya barat. Gimana di barat itu? Ada cerita. Ada seorang sheikh dari Saudi sana berangkat ke tempat air terjun yang besar tuh. Niagara. Di Amerika sana, ada air terjun yang besar. Dia nonton itu. Dia kepingin tahu melihat kebesaran Allah. Dengan pakaian gamisnya, dengan surban. Banyak yang nonton orang-orang barat, perempuan-perempuan, cewek-cewek di sana. Nah, dilihat nih ada yang paling aneh nih pakaiannya. Sama cewek-cewek barat yang pakaiannya mini-mini. Dipanggil tuh. You, come here. Hah? Iya. Tanya. Ente dari mana? Dari Arab sana. Iya, dari negeri Islam. Masya Allah. Apa kata perempuan-perempuan itu? Kita dengar, kalau perempuan-perempuan di sana itu di-zolimin. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, kata dia. Kata sheikh ini, ente salah informasi. Loh, kok bisa salah informasi? Ente salah dapet informasi. Perempuan-perempuan di tempat kita tuh, mereka adalah ratu-ratu permainsuri kita. Kita nih budaknya mereka. Lelaki di sana tuh budaknya perempuan. Kita tuh kerja dari pagi sampai sore. Untuk siapa? Untuk dia. Kita dapet duit, kita bangun rumah buat dia. Kita kerja, bisa beli mobil buat siapa? Buat dia. Buat anak dia. Kita di situ budaknya para perempuan. Kata dia, benar kata dia. Iya. Apa kata orang barat itu? Kata orang Amerika itu. Kalau ada di sini nih, kalau ada di negeri ini, lelaki yang seperti itu, aku cium kaki. Karena di barat itu perempuan disuruh kerja juga. Untuk membeli kehidupannya. Seakan-akan hidupnya masing-masing. Si istri mau beli HP, ya kok kerja. Cari. Kalau dalam Islam, istrinya, mas saya kepingin HP, mas. Mas kan punya duit. Siapa yang membelikan? Suaminya. Tapi di barat, istrinya kepingin mobil, ya kok cari kerja sana. Dapat duit, beli mobil. Subhanallah. Tapi ini dipandang oleh sebagian wanita. Kemunduran. Bukan. Itu kemuliaan. Di mana-mana wanita itu hanya menjadi obyek. Dan bukan subyek. Dijual kebanyakan wanita. Ketika harus bekerja di depan jalan, di toko, apa-apa. Ustaz, jadi wanita nggak bekerja? Wanita itu wajib bekerja. Wanita itu ingat. Wanita itu wajib bekerja. Saya mau tanya. Ibu kita yang di rumah, sebagai ibu rumah tangga, bekerja apa nggak bekerja? Apa ibu kita itu duduk-duduk di rumah dari pagi sampai suri? Nggak bakal jadi orang kita nih kalau ibu kita nggak kerja di rumah. Kerja dia di rumah. Bahkan ibu kita itu bekerja lebih banyak pekerjaannya daripada lelaki. Wanita itu, istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki. Lelaki kerja 8 jam pulang. Wanita bekerja 24 jam dia bekerja. Kemudian ada orang mengatakan, perempuan yang di rumah itu tidak bekerja. Haram kau mengatakan itu. Bohong. Ini termasuk pembodohan kepada publik. Ketika kau katakan ibunya presiden-presiden tidak bekerja, yang hanya menjadi ibu rumah tangga, di kau katakan tidak bekerja. Itu satu pembodohan kepada ibu. Mereka bekerja dari pagi sampai pagi waktu. Mereka tidak pernah libur. 24 jam kali 30 hari sebulan. Kali 20 tahun sampai anaknya dewasa. Dia bekerja. Bahkan ketika anaknya keluar rumahnya, ibu tidak pernah berhenti bekerja. Dia tetap bekerja. Tapi kadang-kadang kita berpikir bekerja itu harus yang mendatangkan uang. Kalau kita berpikir bekerja itu hanya yang mendatangkan uang, akan muncul di depan nanti. Generasi-generasi yang jadi begal. Generasi-generasi yang jadi perampok. Generasi-generasi yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang ibundanya. Yang dia hidup besar di jalanan. Mana ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Siapa yang ngurus anaknya? Ya nggak tahu dia di rumah dia. Subhanallah. Jadi yang mengatakan wanita tidak bekerja, dia pembohong besar. Wanita bekerja. Di rumah, kita lihat istri kita. Dia yang membuatkan bagi anak-anak kita susu. Dia yang ngajarin anak kita, Alif, Mbak, Kak, Kak, Kak. Ngajarin anak kita berdiri. Ngajarin anak kita ngomong. Ketika anak-anak pulang sekolah, istri kita ngajarin dia. Masakin buat kita. Jagain anak-anak. Apa itu bukan pekerjaan? Kok bilang itu bukan pekerjaan? Ya, itu pekerjaan. Nggak dapat duit. Maka dari itu, suami ini. Ini yang jadi masalah. Banyak suami yang nggak benar ngasih nafkah sama istrinya. Wajib kita ngasih nafkah pada istri kita. Dia di situ ngurusin anak kita. Ngurusin rumah kita. Maka kewajiban memberikan nafkah 100%. Itu kewajiban suami. Subhan, kalau suaminya nggak mampu gimana? Ya, silahkan mau dibantu suaminya umpamanya. Karena ada di antara sahabat Nabi Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini bukan orang kaya. Dia miskin. Istrinya pandai membuat tenunan. Anyam-anyaman gitu ya. Istrinya itu kalau dapat dia jual buat makan. Nggak apa-apa. Jadi perempuan bekerja selama dalam koridor yang syari'i. Dan memperhatikan tugas wajib dia. Sebagai ibu. Sebagai ibu. Buat anak-anaknya. Sebagai istri buat suaminya. Maka nggak masalah. Ingat para suaminya. Kita yang wajib mencari nafkah buat istri kita. Ini adalah ajaran Islam. Memuliakan Islam. Islam memuliakan para wanita.